Intro Banjar Negara Jawa Tengah kembali dilanda bencana alam Ya tahun 2006 silam, Banjar Negara pernah mengalami bencana alam yang sama Tanah Longsor di dusun yang berbeda yaitu Dusun Gunung Raja, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjar Mangu Dan kini warga Banjar Negara harus menerima kenyataan yang sama dengan terjadinya musibah Tanah Longsor Jumat 12 Desember lalu yang lebih dahsyat karena bukit setinggi kurang lebih 100 meter Harus memaksa warga kehilangan harta benda dan juga nyawa yang terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar Musibah itu mengakibatkan sekitar 105 rumah dan ratusan warga harus tertimbun Hingga tak kelihatan oleh tanah longsoran seluas kurang lebih 10 hektare tersebut Hingga semalam sudah ada 50 korban yang meninggal dunia Tentu saja bencana tanah longsor yang melanda banjar negara ini terus mengundang keprihatinan masyarakat Tidak terkecuali sejumlah selebriti tanah air Beginilah video yang merekam periswa duka saat detik-detik terjadinya periswa tanah longsor tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan semoga keluarga korban semuanya sabar, ikhlas bahwa ini sudah garis takdir Mungkin aku lebih ke arah berbelah sungkawa karena aku yakin musibah itu gak ada yang mau juga Maksudnya kalaupun udah terjadi yang kita bisa lakuin sekarang adalah yang selamat itu kita taruh ke tempat yang lebih aman Terus sama cari yang hilang itu kan masih ada harapan juga buat mereka kan Jadinya bener-bener apa ya... Paling sekarang lebih ke arah bikin mereka sendirinya tuh pulih dulu dari bencananya yang ada Baru nanti kalau udah pulih sama-sama kayak nyelesain jalannya kayak gak mau bakal ada kayak gitu lagi Misalnya kalau longsor berarti apa yang harus diperbuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!